4 aset tanah Tommy Soeharto yang disita negara siap dilelang nilainya capai triliunan rupiah satu persatu aset milik Tommy Soeharto disita oleh negara untuk menutupi hutangnya kepada negara bahkan beberapa aset akan ubah menjadi uang melalui proses lelang dalam waktu dekat namun Tommy Soeharto rupanya tak tinggal diam dengan menyita penyitaan tersebut ia akan mengambil proses hukum Putra Bungsu Presiden Soeharto Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto tak bisa berkutik saat pemerintah mau melelang aset-asetnya seperti diketahui aset-aset Tommy Soeharto yang akan dilelang telah disita negara dalam kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI ada 4 aset Tommy Soeharto berupa tanah di kawasan industri Mandala Putra Dawan Cikampek, Karawang, Jawa Barat yang akan dilelang pemerintah melalui kementerian keuangan kemudian tanah tersebut terletak di desa Kalihurib Kabupaten Karawang sebagai SHGB nomor 22 strip Kalihurib atas nama PT Kiatimor Motors lalu tanah tersebut terletak di desa Cikampek Pusara Kabupaten Karawang sebagaimana SHGB nomor 5 Cikampek Pusaka atas nama PT Kiatimor Motors serta tanah lainnya terletak di desa Kamojing Kabupaten Karawang sebagaimana SHGB nomor 3 strip Kamojing atas nama PT Timor Industri Komponen pengumuman lelang aset Tommy Soeharto yang sudah disita oleh Satgas BLBI itu sudah dimuat di harian Kompas pada selasa 14 Desember 2021 lelang bakal dilakukan oleh kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Jakarta pada Rabu 12 Januari 2022 mendatang nilai limit lelang berjumlah Rp2,45 triliun dengan uang jaminan Rp1 triliun KPK NL Jakarta melakukan penjualan lelang eksekusi PUPN dengan jenis penawaran lelang secara tertutup melalui internet atau close meeting melalui pejabat lelang kelas 1 pada KPK NL Purwakarta terhadap barang jaminan milik debitor atau penanggung jawab utang atas nama PT Timor Putra Nasional tulis pengumuman tersebut lelang bakal dilaksanakan pada 12 Januari 2022 dengan batas akhir penawaran pukul 12 waktu Indonesia Barat sedangkan lelang dilakukan di sistus www.lelang.go.id dan bertempat di KPK NL Purwakarta Jalan Siliwangi nomor 9 pengumuman yang ditandatangani oleh kepala KPK NL Jakarta itu juga memuat beberapa syarat dan penentuan lelang syarat pertama lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta melalui internet dengan menggunakan aplikasi lelang yang diakses pada domain www.lelang.go.id tata cara sendiri dapat dilihat pada menu tata cara dan prosedur dan panduan penggunaan pada domain tersebut kemudian peserta lelang wajib penyetar uang jaminan uang disetorkan ke rekening virtual account dengan ketentuan jumlah yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan serta harus efektif diterima KPK NL Purwakarta selambatnya satu hari kalender sebelum pelaksanaan lelang pemenang lelang akan diumumkan melalui email masing-masing peserta pemenang lelang wajib melunasi pokok lelang ditambah dengan bea lilang 2% paling lambat 5 hari kerja setelah pelaksanaan lelang apabila tidak dilunasi pemenang lelang akan dinyatakan uang prestasi dengan uang jaminan akan diseter seluruhnya kekas negara sebut pengumuman itu objek dilelang dalam kondisi apa adanya peminat dapat melihat barang paling lambat sebelum lelang dimulai lebih lanjut segala tinggalkan pajak bumi dan bangunan atau PBB ditanggung oleh pembeli pelaksanaan AAD Wijing tanggal 10 Januari 2022 pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Barat di KPK NL Jakarta Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 10 Jakarta Pusat Sebelumnya, Ketua Satgas BLBI Reonal Silaban mengatakan kelelangan alias penjualan aset Pemisuarto dilakukan untuk melunasi hutang-hutangnya atas PT Timur Putra Nasional setelah menerima dana BLBI tahun 1998 silam Terhadap aset PT TPN yang telah dilakukan penyitaan akan dilanjutkan ke proses pengurusannya melalui mekanisme PUPN yaitu dilakukannya penjualan secara terbuka atau lelang Ucap Reonal dalam keterangan resmi dikutip dari Kompas.com pada Senin 8 November 2021 Ada pun penyitaan dilakukan Usai Satgas melakukan upaya penagihan terhadap kewajiban PT TPN Penagihan PT TPN berasal dari kredit beberapa Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selanjutnya Assalamualaikum Babah